selamat pagi teman-teman semua yang ada di rumah bagaimana kabarnya hari ini semoga teman-teman di rumah selalu berada dalam keadaan sehat ya amin hari ini kita akan membahas pelajaran tematik tema 2 tapi sebelum pembelajaran seperti biasa mari kita mulai dengan membaca basmalah bismillahirrohmanirrohim terima kasih banyak teman-teman jangan lupa sebelum pembelajaran siapkan buku dan juga alat tulisnya ya yuk kita langsung simak videonya tematik kelas 3 tema 2 muatan PPKN oke teman-teman sekarang kita akan membahas tentang ragam profesi nah kita sudah pernah membahas berbagai macam profesi hari ini kita akan mereview tentang profesi-profesi yang ada di video ini ada ragam profesi apa aja yuk di gambarnya ya ada tukang sayur, ada dokter, kemudian ada pilot, ada koki nah dari berbagai macam profesi ini pastinya memiliki tugas masing-masing yang bermanfaat untuk masyarakat nah jangan lupa ya teman-teman untuk diingat-ingat tugas dari berbagai macam profesi yang ada di sekitar kita sekarang kita akan membahas tentang keberagaman sifat yang ada di rumah pastinya di keluarga kita itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik dari setiap anggota keluarga memiliki sifatnya masing-masing ada yang suka marah-marah, ada yang suka tolong-menolong, dan yang lainnya nah dari keberagaman itu kita harus memiliki sikap toleransi, betul sekali temati kelas 3, tema 2 muatan bahasa Indonesia nah sekarang kita akan membahas tentang wawancara ayo siapa yang masih ingat orang yang memberikan pertanyaan disebut dengan betul sekali, pewawancara dan orang yang diwawancarai disebut betul, narasumber diingat-ingat ya teman-teman nah untuk memulai wawancara kalian harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu nah diawali dengan kata-kata apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, dan dimana itu adalah kata tanya yang harus kalian tulis sebagai daftar pertanyaan wawancara nah teman-teman sekarang kita akan membahas tentang dongeng dongeng yang menceritakan atau yang menyisahkan tentang hewan-hewan disebut dengan dongeng ya dongeng fabel nah teman-teman di dalam dongeng itu memiliki unsur-unsur tersendiri apa saja yuk ya ada alur cerita, ada toko, ada watak dan juga ada latar, latar tempat terjadinya peristiwa atau cerita tersebut betul sekali tematik kelas 3 tema 2 muatan matematika sekarang kita akan membahas tentang sifat komutatif siapa yang masih ingat apa artinya sifat komutatif ya betul, sifat komutatif adalah sifat pertukaran disini ada contohnya 157 ditambah 200 sama dengan 200 ditambah titik-titik jawaban yang tepat adalah ya betul A 157 jadi disini adalah sifat pertukaran jadi tinggal ditukar saja kita lanjut 25 dikali 10 sama dengan titik-titik dikali 25 jawabannya adalah A atau B ya jawabannya adalah B 10 jadi rumusnya adalah A dikali B sama dengan B dikali A garis bilangan disini ada contoh soal garis bilangan jawabannya yang betul adalah A atau B ya jawaban yang betul adalah B jadi dilihat dari angka 0 berhenti sampai di angka 3 berarti 3 dari angka 3 sampai ke angka 6 itu adalah 3 jadi bila ditulis berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6 betul sekali dihitung dari angka 0 ya sekarang adalah pecahan disini ada contoh gambar pecahan kira-kira jawabannya adalah ya A 3 per 6 jadi dihitung dulu arsirannya disini ada 3 arsiran berarti 3 kemudian seluruh kotak ada 6 berarti 3 per 6 seperti itu ya cara untuk menentukan pecahan tematik kelas 3 tema 2 muatan SBDP nah teman-teman sekarang kita akan membahas tentang pola irama pola irama adalah bunyi yang berulang-ulang dari suatu benda itu disebut dengan pola irama nah pola irama ini bisa dihasilkan dari berbagai macam benda salah satunya yaitu adalah mesin tik dan juga kereta dorong nah teman-teman kita juga pernah membahas tentang puwarna puwarna itu ada yang teknik basah dan juga ada yang teknik kering semoga tidak terasa pembelajaran kita sudah selesai mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdallah alhamdulillahirrohbaralamin terima kasih banyak teman-teman semoga video pembelajaran hari ini video review kita hari ini bisa membantu teman-teman Untuk menghadapi UAS Sekian dari Burisma Burisma pamit, kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh